Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dalam video ini saya akan membahas Bagaimana caranya membuat jurnal pembalik Atau reserving entries Untuk perusahaan jasa Jurnal pembalik Harus dibuat pada awal periode selanjutnya Untuk membuat jurnal pembalik Sangat mudah Karena cara buatnya hanya dengan Membalikan jurnal penyesuaian yang telah kita buat Pada periode sebelumnya Jadi Pengerjian jurnal pembalik adalah Jurnal untuk membalik Jurnal penyesuaian yang menimbulkan Akun real yang baru Yang dilakukan pada awal periode Penyusunan jurnal pembalik Dalam proses atau siklus akuntansia Adalah opsional Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik Dan Dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik Kemudian fungsi jurnal pembalik Yang pertama Mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru Terutama yang berhubungan dengan syarat Terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian Yang kedua Menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat Bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak Ketiga Meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi Seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang dobel Karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian Selanjutnya Data sumbernya untuk membuat jurnal pembalik tentunya Yaitu jurnal penyesuaian Namun Tidak semua jurnal penyesuaian harus dibuat jurnal pembalik pada periode selanjutnya Jurnal penyesuaian yang harus dibuatkan jurnal pembalik pada periode selanjutnya Atau pada awal periode selanjutnya Yaitu jurnal penyesuaian yang menghasilkan akun real baru Atau akun real yang belum ada pada nraca saldo Contohnya Pendapatan yang masih harus diterima Akun real disini contohnya Nah kemudian akun real disini Posisinya Yaitu saldo normal Pendapatan yang masih harus diterima itu sama juga pihutang Pihutang saldo normalnya di debat Jadi nanti kalau ketemu Pendapatan yang masih harus diterima Itu kan sama juga pihutang Dan dia posisinya berada di sebelah debat Berarti ini Berarti akun real ini baru muncul Baru muncul di jurnal penyesuaian Sehingga harus dibalik Kemudian yang kedua akun realnya Beban yang masih harus dibayar Beban yang masih harus dibayar ini sama juga utang Utang saldo normalnya di kredit Jadi nanti kalau di jurnal penyesuaian muncul Akun real Yaitu beban yang masih harus dibayar Posisinya di saldo normalnya Yaitu di kredit Berarti harus dibalik Kemudian yang ketiga akun realnya Pendapatan diterima di muka Pendapatan diterima di muka ini Sama juga utang Utang saldo normalnya di kredit Jadi nanti kalau misalnya ketemu jurnal penyesuaian Pendapatan diterima di muka Posisinya di saldo normalnya Yaitu di kredit Berarti harus dibalik Kemudian akun real selanjutnya Beban dibayar di muka Beban dibayar di muka ini Sama juga piutang Piutang saldo normalnya di debat Jadi nanti kalau di jurnal penyesuaian Ada akun beban dibayar di muka Posisinya di sebelah debat Atau di saldo normalnya Berarti ini nanti harus dibuat jurnal pembalik Jadi dalam membuat jurnal pembalik Kita analisis dulu Manakah jurnal penyesuaian Yang memunculkan akun real yang baru Jika jurnal penyesuaian tersebut Menunculkan akun real yang baru Maka jurnal penyesuaian tersebut Harus dibalik pada awal periode selanjutnya Baiklah sekarang kita mulai Membuat jurnal pembalik Di sini ada jurnal penyesuaian Bengkel Jaya Periodenya 30 Juni 2020 Ini jurnal penyesuaiannya Kemudian kita Ketentuannya ya Kita lihat lagi Di sini kita analisis Mana jurnal penyesuaian Yang menimbulkan akun real yang baru Di mana akun real tersebut Posisinya berada pada saldo normalnya Tadi yang sudah kita bahas Empat ini ya Nah jadi kita analisis dulu jurnal penyesuaiannya Mulai dari jurnal penyesuaian yang pertama Yang pertama sini beban gaji Didebat Kemudian di kreditnya utang gaji Nah di sini kan Dalam akuntansi ini ada akun real Ada jenis akun yaitu akun real dan akun nominal Akun real itu akun yang termasuk Yang termasuk akun real yaitu harta Aset Kewajiban dan ekuitas Dan disebut juga akun raca Kalau akun nominal berarti yang termasuk akun nominal itu pendapatan dan beban Atau disebut juga akun laba rugi Jadi di sini kita analisis Beban gaji apakah ini Ini berarti beban gaji termasuk akun nominal ya Karena ini beban gaji berarti ini akun nominal Nah ini utang gaji akun real Berarti yang akun real ini yang utang gaji Sekarang yang kita perhatikan akun realnya Akun real yang baru muncul Apa kok utang gaji ini termasuk akun real yang baru muncul Sekarang kita lihat posisinya Utang gaji posisinya ada di kredit ya Utang gaji ini posisinya ada di kredit Berarti posisinya berada pada saldo normalnya Nah karena dia berada pada saldo normalnya Berarti akun real ini akun yang baru muncul pas di jurnal penyesuaian Berarti ini nomor 1 Berarti jurnal penyesuaiannya harus dibalik ya Karena memunculkan akun real yang baru Jadi kita tandain ya Nomor 1 jurnal penyesuaian ini berarti harus dibalik Karena memunculkan akun real yang baru yaitu utang gaji Kemudian jurnal penyesuaian yang kedua Beban asuransi didebat Yang di kreditnya asuransi dibayar di muka Beban asuransi ini akun nominal Asuransi dibayar di muka ini akun real ya Jadi yang kita perhatikan akun realnya yaitu asuransi dibayar di muka Asuransi dibayar di muka ini Berarti sama juga piutang ya Beban dibayar di muka ini Beban dibayar di muka Asuransi dibayar di muka ini sama juga Berarti sama juga beban dibayar di muka Sama juga piutang Piutang saldo normalnya didebat Sekarang kita lihat apakah asuransi dibayar di muka ini Tetap terletak pada saldo normalnya Tapi ini tidak terletak pada saldo normalnya ya Karena diletaknya di kredit Berarti ini tidak dibuat jurnal pembalik Sekarang kita lihat jurnal yang ketiga Sewa dibayar di muka di debat Kreditnya beban sewa Yang akun real berarti yang sewa dibayar di muka Kalau beban sewa kan akun nominal ya Nah sekarang kita lihat akun real ini sewa dibayar di muka Berarti sama juga Sewa dibayar di muka berarti sama juga piutang Nah piutang saldo normalnya di debat Apakah ini berada pada saldo normalnya sewa dibayar di muka Iya ya sewa dibayar di muka ini terletak pada saldo normalnya itu di debat Berarti sewa dibayar di muka ini termasuk akun real yang baru muncul pada saat penyesuaian Berarti ini harus dibuat jurnal pembalik Lendain ya Kemudian yang selanjutnya Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan Beban penyusutan peralatan ini akun nominal Akumulasi penyusutan peralatan ini Sifatnya adalah sebagai kumpulan saldo Yang akan mengurangi nilai peralatan Jadi bukan termasuk akun real yang baru Dan ini tidak perlu dibuat jurnal pembalik Selanjutnya yang terakhir Beban perlengkapan Debat Kreditnya perlengkapan Beban perlengkapan ini akun nominal Perlengkapan ini akun real Sekarang yang kita perhatikan perlengkapannya akun realnya Apakah letaknya dia pada posisi normalnya Perlengkapan saldo normalnya di debat ya Berarti ini letaknya bukan pada saldo normalnya Karena ini letaknya di kredit Oleh karena itu ini tidak perlu dibuat jurnal pembalik Jadi dari jurnal penyesuaian ini Yang perlu dibuat jurnal pembalik hanya dua Hanya dua ini tadi ya Yang sudah kita tandain Yang lainnya tidak Baiklah sekarang kita buat jurnal pembaliknya Kita tulis dulu judulnya paling atas Bengkel jaya nama perusahaannya jurnal pembalik Periodenya 1 Juli ya Periodenya itu Periode berikutnya Awal periode berikutnya Karena ini jurnal penyesuaiannya 30 Juni Berarti jurnal pembaliknya Periode berikutnya yaitu Awal periode jadi 1 Juli Ini kolomnya seperti ini Kalau ada kolom tanggal Keterangan Referensi Debit kredit Kolom tanggal ini untuk mengisi tanggalnya Kolom keterangan untuk mengisi akun yang dibalik Kolom referensi ini Ini diisi kalau kita sudah posting ke buku besar Kolom debit untuk menulis nominalnya Kolom kredit untuk menulis nominalnya Nah sekarang caranya bagaimana ya tinggal kita buat Tinggal dibalik saja Tadinya yang awalnya di debit jadi di kredit Begitu pula sebaliknya Jadi tinggal dibalik saja ya Cara membuat jurnalnya Berarti kan tadi awalnya beban gaji di debit Yang di kreditnya utang gaji Berarti tinggal dibalik Jadi utang gaji yang di debit Yang di kreditnya beban gaji Nominalnya sama 5 juta ya Tinggal ditulis nominalnya 5 juta Kemudian yang kedua Sama ini tinggal dibalik juga ya Awalnya kan sewa dibayar di muka Didebet Yang di kredit beban sewa Jadi caranya tinggal kita balik saja Berarti beban sewa Didebet Yang di kreditnya sewa dibayar di muka Angkanya sama ya Tinggal ditulis 1 juta 500 Nah setelah itu Kita posting ke buku besar Setelah kita posting ke buku besar Baru ini kolom referensinya kita isi ya Isi sesuai sama kode akunnya Nah yang terakhir Kemudian di jumlah Jumlahnya harus seimbang Harus sama Kita balance Ya jadi intinya Cara membuat jurnal pembalik ini Yang kita perhatikan Yang harus kita balik Yaitu akun real Yang baru muncul pada saat Jurnal penyesuaian Dan akun real yang baru itu Berada di Posisi saldo normalnya Sekian penjelasan Tentang jurnal pembalik Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!